Diabetesol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga lho. Malu. Malu itu kalau anak istri gak keurus karena diabetes. Diabetesol, Vita Digest Pro-nya, bantu jaga kadar, gula darah. Ayo, lawan diabetes! Dipersembahkan oleh Saya ingin tanya, Anda kan direktur SMRC, analis politik. Jadi saya ingin tahu, gossip politik yang Anda dengar apa soal ini? Ya, yang seperti Inan Nabilang, misalnya ada pengaruh, ada enterprise, ada... Misalnya begini, wajar orang akan berpikir, oh itu tuntutan ringan dari Jaksa itu pasti karena Jaksa Agungnya Nasdem. Itu kan, wajar orang berpikir begitu. Kemudian, wajar orang berpikir, ini pasti Hakim dipengaruhi artikan masa, ada 4-1, ada 4-11, ada 2-12, ada 5-5 dan sebagainya. Nah, itu kan kita tidak akan pernah tahu realnya bagaimana. Seberapa jauh sampai kemudian ada yang mengatakan, wah ini hubungan RI-1 dan RI-2, disinyalir RI-1 mendukung nomor 2, RI-2 mendukung nomor 3. Seberapa jauh itu kemudian mempengaruhi kontestasi dan konstelasi politik elit? Nah, kan sudah ada rumor yang agak terkonfirmasi soal itu. Misalnya, orang bisa menginterpretasikan cerita Pak Zulkifli Hasan bahwa misalnya Pak Yusuf Kala mengusulkan Anies menjadi calon Gubernur Jakarta misalnya. Lalu kemudian orang hubungannya dengan Jokowi dan sebagainya. Itu kan ada ceritanya di media masa. Nah, selama cerita-cerita itu dibiarkan begitu saja, ya itu akan terus menjadi rumor dan spekulasi. Tapi sekali lagi kita tidak akan pernah tahu realnya kecuali yang melakukan begitu. Dan kecuali kalau mau ngaku malam ini ada 2 kondisi. Seberapa jauh kemudian kita bisa mengkonfirmasi berbagai isu yang beredar ini? Terlalu jauh kah itu? Saya kira terlalu jauh itu. Tapi sisi yang harus diperhatikan itu adalah isu yang berkembang ini harus diwaspadai bagian dari perang proksi. Yang membuat tidak solidnya pemerintahan. Ini harus dicegah ya. Bahwa relasi di istana misalnya, itu harus dijaga supaya itu tetap solid. Sehingga pembangunan nasional itu tetap dijaga. Yang harus kita perhatikan, pada saat presiden mengambil langkah atau pemerintah mengambil langkah-langkah yang tegas untuk pemberantasan semua gerakan radikal fundamentalis yang menentang atau berhadapan langsung dengan Pancasila, tidak boleh ada kompromi di situ. Dan tidak ada trade-off, tidak ada tukar tambah itu. Itu tidak layak hidup di Indonesia dan harus diberantas. Pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin politik yang bermain-main dan memberikan dukungan terhadap gerakan-gerakan yang dihadapkan dengan Pancasila, itu pemimpin-pemimpin yang tidak tempatnya di Indonesia. Itu tidak boleh didukung. Itu banyak orang bicara keinginan wacana seperti itu. Gerindra, Prabowo tidak hanya wacana tapi sudah membuktikan. Ketika banyak pemimpin partai di Republik ini ragu seorang Jokowi wali kota Solo untuk menjadi gubernur, Gerindra, Bapak Prabowo justru terdepan mendukung Pak Jokowi sebagai gubernur. Ketika orang di Republik ini tidak percaya ahok yang etnis tertentu, agama non-muslim tidak mungkin jadi wakil gubernur. Justru Gerindra dengan Bapak Prabowo membuktikan bahwa ini mungkin. Itulah wujud daripada keberagaman dan kebindekaan yang diusung oleh Gerindra.